Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Mayor Purnairawan TNI Panglima Besar Pembela Tanah Air Segaligus sebagai Youtuber Natural Saat ini saya akan memperkenalkan tentang Cara pembagian hasil Dari penjualan barang di Warung Peta Jadi ini aplikasi yang ada di sini Ini saya buat sendiri ya Saya buat sendiri penempatannya seperti ini Ini data umum apa saya buat sendiri Nah, dari sinilah yang disebut namanya Sistem pembagian hasil di penjualan warung Peta Nah, ini adanya di desa masing-masing Jadi uangnya itu dikelola masing-masing di desa masing-masing Ini misalnya ini ada di desa Grand Kahuripan Berarti ini masuk desa Apa ini, Kelapanunggalka Nah, di sini kita komunitas yang ada di Grand Kahuripan Mengumpulkan uang masing-masing yang sudah paham sistem ini Nah, ini saya buat sendiri kawan Di sini ada data umum, di sini ada data anggota Di sini ada data tabungan, di sini ada pembagian labunga waru, di sini ada honor Nah, ini ini Jadi misalnya data umum apa sih isinya? Nah, ini data umum ya Di sini nama warungnya apa? Warung Peta Satu Komando Grand Kahuripan Berarti adanya di desa Grand Kahuripan Berarti yang boleh menabun dan belanja di sini Di tempat ini sekarang adalah orang-orang Grand Kahuripan Di luar itu nggak boleh ya, kalau sesuai sistem Nah, ini makanya alamatnya adalah Ruko Grand Kahuripan, Kecamatan, Kelapanunggal, Kabupaten, Bogor, Jawa Barat Tahun 2020 ini mulainya Jabatan Kastab Mabes Peta, Biaya Admin 0% Nama Pengelola Dewi Suraya Tambusai Jadi, Bunda Yang Kulola Warung di Grand Kahuripan ya Nomor KTA 002 Ini nomor KTA segaligus sebagai nomor rekening Jadi ada cara membuat nomor rekening yang saya sudah buat Nah, ini nanti akan saya jelaskan Apa maksudnya 002, 003 Jadi, 002 ini adalah penabung nomor urut 2 Titik 003 ini berarti di RT3 Titik 004 berarti RW4, TB, TSKB, dan Jawa Barat Nah, seperti itulah Jadi, nomor KTA atau nomor rekening Peta dibuat sesuai dengan domisili saat ini masing-masing Oke, baik Nah, ini saya buat sendiri cara-caranya begini kawan Membuat aplikasinya begini di laptop Tapi belum bisa dinaikkan di Play Store Cek data anggota Nah, ini ada rumus-rumusnya Namanya apa Koding-kodingan ya Cara membuat rumusnya Jadi, semua mulai serba rumus Pakai di sini ya Nah, jadi buat sendiri Kalau kita nyuruh orang lain Bayarnya mahal ya Jadi, eh, buat sendiri Nah, ini ya Nama Mama Saleh ya Dewi Suray Tambusai Di sini ada Anak ya Amarasa Rahsaleh Inaya Kamila Mama Alrik ya Aisyah Muhammad Saadat Makvira Nah, ini anak ini 6 orang ini Anak saya ini juga akan ditabungkan Ya Minimal 1.000 kah 2.000 Agar mereka besar nanti Juga bisa menikmati hasil dari perjuangan orang tuanya Seperti itu Ini data tabungan kawan Nah, data ini connect langsung ke buku tabungan Jadi, setiap kita masukkan data ke sini Secara otomatis Dia akan langsung connect ke buku tabungannya Contoh ini Muhammad Saleh Nah, ini langsung ke tabungannya dia nih Nah, ini langsung connect di sini Ya kan Langsung connect Jadi, kalau data ini dihapus Maka Di Apa Kalau ini dihapus Ini ya Maka data tabungan juga ini hilang Ini hilang juga Coba kita cek Ya, anggota Ini misalnya Muhammad Saleh Ini saya hapus kawannya Ini hapus Nah, itu kan saya hapus tuh Maka otomatis di bagi tabungannya Hilang juga namanya Nah, hilang kan Nah, oke Sekarang saya kembalikan lagi namanya Saya catat ulang ya Muhammad Saleh Oke, enter Nah, dia otomatis Terisi di sini kawan Nah, semua Semua ke sini ya Ini saya buat sendiri Rumus-rumusnya ya Kemudian ini di tabungan ya Ini tabungan semua ini Ini secara otomatis Nah, kecuali dia dari sini Di copy paste masuk ke sini ya Ini masih manual ya Ini belum ada rumusnya saya temukan Kemudian, ya itu langsung masuk Ini mungkin katanya pakai Yanu Pakai server Ya, mudah-mudahan Kedepan bisa pakai server Oke, kembali ke menu utama Itu data anggota ya Data tabungan Tadi sudah selesai Nah, sekarang pembagian laba Di warun peta Ya Jadi, di sini juga kelihatannya Jumlah penabung 204 Aktif 82 Tidak aktif 95 Mitar PCP ini Ada semua data-datanya ini Secara Pakai rumus ya Misalnya ini pembagian laba kawan Nah, ini Saya kasih contoh Ini warun peta Gerengkah huripan Kabupaten Bokor Jadi, ini setiap hari Dalam sistem ini Seharusnya itu tiap hari Dibagikan hasilnya ya Tapi, kalau sudah pakai Server Itu setiap terjadi transaksi Itu langsung kebagi Saya kasih contoh Ini laba kotor transaksi ya Ini laba harian Bagi hasil 18 Maret 2021 Pukul 01.19 Ini juga update ya Dia mengikuti Waktunya Laptop ya Satelit Kekayaan selalu terjadi transaksi Berarti pagi hari Ini 54.599.900 12 Rupiah Karena ini belum terjadi transaksi Maka Di sini ada Lombor Labak kotor Hibah usaha ya Jadi, kalau ada Hibah-hibah usaha Dimasukkan juga ke sini Nah Sebentar kawan Macet-macet ini ya Sebentar Memang ya Beginilah Kira-kira Nah, ini nomor rekening Ini saya sendiri yang membuatkan ya Dan saya akan ajari Cara membuat nomor rekening Suseh domisili Ya, suseh domisili Ini mutar-mutar dia Kenapa ya Ayo, cepat-cepat-cepat mutarnya Ini tidak bisa di... Oke Nah, saya ulangi dari atas Ini adalah kekayaan Sebelum transaksi Pagi adalah sekian ya Ini terisi otomatis Kawannya Nah Kekayaan setelah transaksi Berarti malam Atau sore hari Itu sama ya Sama Berarti saat ini Sebelum terjadi transaksi Uang tunai cadangan 20% Berarti 10 juta Ini harus minimal 20% Uang cadangan Dalam bentuk cash ya Nah, kekayaan bentuk barang 47 juta sekian Kekayaan bentuk uang Atau cash Min 3 juta 700 sekian Total kekayaan bentuk uang cash 7 juta sekian Jumlah penabung 204 Nah Sekarang Terjadi transaksi di warun Dan itu ada sendiri Aplikasinya ya Seperti aplikasi warung Atau kasir Yaitu Barang masuk Barang keluar Transaksi Ada Kalau ini adalah Sistem aplikasi Sistem pembagiannya Misalnya Hari ini Ya, hari ini Terjadi keuntungan di warung Misalnya 1 juta ya 1 juta Oke, 1 juta rupiah Tik Nah Otomatis Kekayaan sebelum transaksi pagi Kan 54,59999 1,12 Otomatis Surinya dia akan berubah 5,5 Nah, naik dia kan Ini sudah otomatis Nah, dari 1 juta ini Kemana saja membaginya Oke, kita lihat Pembagiannya Total laba kotor Kompi atau warung 1 juta Itu dibagi 20% Honor Kompi atau pengelola Jadi 20% dari laba kotor Berarti 200 ribu Artinya Pengelola warung itu Hari itu dapat 200 ribu Dan kita bisa lihat Katanya sih Keuntungannya Alpamar Wih Sampai berapa juta 5 juta Kasih hari Dan sebagainya Kita Kayaknya katanya Seperti itu Biaya lain-lain Kosong ya Jadi laba bersih Kompi itu Sekarang jadi 800 ribu Nah, 800 ribu Itu Dibagilah Pembagian SAU Sesuai sistem Ekonomi PETA Jadi hitungan Sistem Ekonomi PETA Ini dibagi Dari 800 ribu Ini Laba bersih Dibagi 2% Honor DPC DPC itu adalah Tingkat provinsi Pengurus Pengurus provinsi Ada 11 orang Nah, dia dapat 16 ribu rupiah Hari itu ya Dalam satu Warung Atau satu desa Nah, di Misalnya Jawa Barat DPC Jawa Barat Ada berapa ribu desa Ya, kalikan saja lah Apakah ada 5 ribu desa Ya, kalikan sekian lah Ini harian Ya, harian Kemudian 3% Honor Resimen Resimen itu apa? Itu setingkat Kabupaten Atau Kota Madia Pengurusnya ada 11 orang ya Itu dapat 24 ribu Dalam Satu desa Nah, ada berapa Eh, desa Di Kabupaten Kota itu Kalikan saja sekian Kalau rata-ratanya Satu juta ya Bisa saja yang dapat Ada 5 juta Ada 500 ribu Nah, itu harian Tergantung Transaksi Transaksi Di warung Maksim-masing Di setiap desa Kemudian 5% Honor Batalion Atau tingkat Kecamatan Nah, itu dapat 40% ya Dapat 40% Nah, di kecamatan Itu ada berapa warung Atau berapa desa Kalikan aja Sekian ya Kemudian Dikeluarkan 2,5% Sakat Atau dana sosial Nah, itu 20 ribu Nah, apa saja Fungsi dana sakat ini Banyak ya Untuk jangka panjangnya Dana sakat ini Digunakan Untuk membangunkan Rumah gratis Ya, rumah gratis Kepada yang belum punya rumah Nah, ini 2% ya 2% Dalam satu warung Dan ini dikelola oleh Provinsi Jadi, hitung aja Ada berapa Ribu desa Di provinsi itu Ini harian ya Bukan bulanan Ini harian Oke, lanjut 7,5% Dana abadi Atau aset Berarti dapat 60 ribu ya Nah, apa fungsi Daripada Dana aset Atau dana abadi Ini Karena dipegang Oleh warung Atau desa Jadi, ini 7,5% Ini dikelola oleh Desa ya Untuk awal-awal 7,5% Dana aset ini Digunakan Untuk Ya, digunakan Untuk Mengembangkan Unit-unit Usaha Seperti Pomp bensin mini Tempat cukur Tempat cukur Bengkel Dan ada ratusan lah Nah, otomatis Warga desa itu Terbuka lapangan Pekerjaan Sehingga Orang-orang Tidak perlu jauh-jauh Oh, mau cukur Di desanya sudah ada Mau cuci motor Cuci mobil Di desanya sudah ada Mau perbaiki motor Di desanya sudah ada Mau Service handphone Nah, di desanya sudah ada Ada ratusan ya Maka di desa itu Otomatis Akan terbuka Lapangan kerja Dana modalnya Dari mana Dari 7,5% Ini Lah terus Pembagiannya Pembagiannya adalah 60% Buat pengelola 40% Masuk Ke Warung peta Namanya Hiba Mungkin disini Diganti Hiba Cucian motor Hiba Alat Apa Bisnis cukur Hiba Pembensin mini Hiba Ini Hiba Banyak nih Masuk kesini Terhitung ke lapang kotor Akhirnya Seluruh penabung Juga dapat Nah, begitu Jadi, begitulah Kedepan Sehingga modal itu Tidak perlu lagi Ngutang kemana-mana Sudah ada Disiapkan di sistem ini Kawan Dan ini tiap hari Nah, selanjutnya 60% Sukarela Atau bagi hasil Berarti 480 ribu ya Apa itu 60% 60% Ini artinya Orang yang Tabungannya besar Orang yang Tabungannya besar Besar juga Dapatnya Artinya Yang banyak Tabungannya Banyak juga Dapatnya Dia kawan Nah, itu Itu kalau Yang 60% Misalnya Si A tabungannya 100 ribu Si B 50 ribu Ya, otomatis Si A lebih banyak Hasilnya Inilah yang 60% Ini kawan Ya Kemudian Disini ada 20% Simpanan pokor Atau dibagi rata 160 ribu Artinya Yang 20% Ini 20% Ini artinya Adalah Bahwa 160 ribu Ini dibagi rata Kepada seluruh Penabung Yang ada di Laptop ini Baik Orang kaya Orang setengah Kaya Orang miskin Semua dapat Dibagi rata Artinya Di 20% Ini Yang sedikit Uangnya Akan terangkat Ya Akan ikut Makmur Tanpa mengurangi Hartanya Si Kaya Nah Disinilah Kawangnya 20% Ini Jadi ini Semua ya Honor Depisi Sudah dapat Ya Mulai dari sini Honor Pengelola Di desa Ya Honor Provinsi Honor Kabupaten Kota Honor Kecamatan Ya Para penabung Sudah dapat Sakat semua Lah Terus Pambes Peta sebagai Pencutuh Sisting Ekonomi Peta Satu Kemanda Dapat Berapa Ini kan Sudah Dibagi rata Nah Saya Tidak Dapat Di dalam Sistem Ini Kawan Kenapa Pambes Nggak Ambil Gata Satu Persen Atau Dua Setengah Persen Jangan Karena Saya Mengikuti Apa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada Dalam Surat Yasin Ayat 21 Yang Kurang Lebih Allah Berfirman Ikutilah Orang-orang Yang Tidak Minta Balas Kepadamu Dan Sesungguhnya Mereka Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk Saya Berharap Ingin Orang-orang Yang Seperti Itu Artinya Saya Memberikan Ilmu Karena Ilmu Ini Juga Bukan Punya Saya Ilmu Ini Milik Allah Milik Tuhan Saya Hanya Dititipkan Ilmu Ini Maka Tentunya Saya Tidak Boleh Mengambil Jata Di Sini Oke Lanjut Nah Ini Uang Tunai Cadangan Harus Selalu Ada 20% Kekayaan Bentuk Barang Ini Sekian Kekayaan Bentuk Uang Ini Dan Ini Harus Transparan Semua Uang Tunai Cadangan Ini Harus Ada Dilaporkan Setiap Hari Oleh Pengelola Sehingga Seluruh Penabung Dan Konsumen Tahu Berapa Uang Tunai Dalam Bentuk Barang Berapa Uang Cash Yang Transaksi Yang Belum Digunakan Dan Berapa Total Kekayaan Bentuk Uang Cash Dan Berapa Jumlah Penabung Ini Laporan Ini Semua Boleh Dilihat Oleh Seluruh Penabung Jadi Semua Serupa Transparan Termasuk Jumlah Barang Yang Ada Di Warung Boleh Dicek Setiap Saat Oleh Para Penabung Ini Ini Kawannya Nah Karena Disini Saya Sudah Buatkan Rumus Ini Saya Sudah Buatkan Rumus Disini Ya Yang 20% Ini Dibagi Rata Ini 160 Ribu 20% Dibagi Rata Ini 60% Ini Sudah Ada Rumus Maka Otomatis Disini Sudah Jelas Ini Sudah Jelas Disini Yang 60% SO Sama Rata Semua Jadi Yang Sama Rata Semua Yang 20% Yang Ini Yang 20% Yang Banyak Duitnya Ya Besar Juga Dapatnya Ini 60% Tapi Yang Ini Yang Rata Ini Semua Dapat 1950 Dibagi Rata Kebawa Semua Ini Ya Itulah Dengan Harapan Yang 20% Ini Adalah Yang 60% Ini Saya Sebutnya Si Kaya Boleh Semakin Kaya Namun Si Miskin Harus Ikut Makmur Yaitu Di 20% Ini Oke Ini Sudah Honor Depisi Honor Resimen Honor Batalion Dan sebagainya Sudah Ada Kita Lihat Pembagian Honor Honor Ini Ada Pembagian Honor Jadi Dimasukkan Di Sini Masih Manual Dimasukkan Di Sini Secara Manual Ini Honor Bisa Diambil Tiap Hari Atau Tiap Minggu Atau Tiap Bulan Itu Tergantung Musawara Para Pengurus Di Daerah Masing Masing Jadi Saya Tidak Mengumpulkan Uang Masyarakat Tidak Semua Uang Di Kelo Di Desa Masing Masing Gitu Kawan Jadi Ini Tidak Ada Pengumpulan Uang Ini Penjelasannya 2,5% Sakat Dikelola Oleh Asistem Persenil Divisi Atau Provinsi Dan Digunakan Untuk Membantu Warga PETA Yang Paling Membutuhkan Serta Untuk Membangun Rumah Gratis Bagi Warga PETA Yang Belum Punya Rumah 7,5% Dana Aset Dikelola Oleh Kompi Yang Ada Di Desa Untuk Pengembangan Unit Usaha Seperti Tempat Cukur SPBU Mini Bengkel Dan Lain Lain Serta Digunakan Untuk Membangun Fasilitas Umum Seperti Rumah Sakit Sekolah Tempat Ibadah Jalan Dan Lain Lain Karena Uang Ini Ada Terus Kawan Selama Terjadi Transaksi Ini 7,5% Dan Aset Keluar Terus Setiap Hari Maka Ini Ada Prioritas Prioritas Pertama Adalah Kembangkan Untuk Membangun Unit Usaha Yang Bisa Membuka Lapangan Kerja Pekerjaan Di Desa Dan Otomatis Keuntungan Warun Terus Bertambah Setelah Semua Sudah Terwadahi Unit Usaha Sudah Lengkap Barulah Kita Bangun Fasilitas Umum Oleh Desa Nah Ini Pembagiannya Saya Saya Sudah Buat Secara Otomatis Kawannya Disini Eh Hang lagi Kawannya Hang Sebentar Mutar Mutar Sukanya Mutar Mutar Dia Ini Mutar Mutar Dia Ya Kawan Oke Sebentar Wading Sampai 15 Detik Dia Mutar Mutar Karena Senangnya Dia Memang Mutar Mutar Ini Barang Ya Senangnya Dia Mutar Mutar Seperti Itu Jadi Ini Semua Program Ini Saya Buat Sendiri Kawannya Kalau Nyuruh Orang Mahal Bayarnya Jadi Saya Buat Sendiri Nah Ini Honor Kompi Di Warung Kompi Itu Ada Tiga Ada Tiga Orang Pengelola Satu Orang Komandan Kompi Satu Orang Staf Barang Satu Orang Staf Tabungan Ya Kayak Di Alpamar Ada Pengelolanya Cuman Di Warung Kompi Ada Tiga Orang Satu Komandan Kompi Satu Staf Barang Satu Staf Tabungan Artinya Staf Barang Ini Adalah Dia Mendata Barang Masuk Barang Keluar Staf Tabungan Ini Adalah Orang Yang Menerima Penabung Dan Orang Yang Memberikan Uang Kepada Konsumen Atau Penabung Yang Menarik Uang Tugas Dia Nah Ini Gajinya Kumandan Kompi 33% Dapat 18.000 Nih Ya 31% Staf Barang Dapat Dia 17.000 31% Staf Barang Dapat 17.000 Nah Disini 5% Dana Cadangan Untuk Apa Dana Cadangan Ya Kalau Ada Tamu Kan Gak Usah Lagi Saling Saling Tengok Kanan Tengok Kiri Karena Sudah Ada Cadangan Ya Mungkin Menung Kopi Dan 20% Kas 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 Ini Apa Ya Kas Inilah Yang Untuk Masa Depan Ketiga Orang Ini Ini Disimpan Terus Untuk Beli Tanah Bangun Rumah Beli Mobil Dan Sebagainya Untuk Mereka Begitupun Kebawa Honor DPC Ini Sudah Dibagi-bagi Semua Kawan Sudah Dibagi-bagi Ini Kalau 1% Laba Kotornya Tetapi Jika Desa Itu Kompak Belanja Di Satu Warung Eh Bisa Jadi Itu Sampai 10 10 Juta Keuntungannya Sehari Kalau Semua Warga Desa Itu Kompak Menabung Dan Belanja Di Warung Desa Masing-masing Nah Ini Sudah Saya Buatkan Programnya Semua Kawan Ini Sudah Lengkap Bentuk Buku Tabungannya Seperti Inilah Bentuk Tabungannya Ini Bentuk Tabungannya Semua Ini Ada Tabungannya Kecil-kecilan Terus Ini Secara Online Otomatis Semua Saya Buat Ya Inilah Bentuk Buku Tabungannya Oke Kembali Kemudian Utama Nah Ini Sahabatku Ini adalah Sebuah Sistem Pembagian Hasil Transaksi Yang Saya Buat Sendiri Rumus Rumus Saya Buat Sendiri Coding Coding Sampai Terbentuk Begini Tapi Saya Belum Bisa Menjadikan Dia Aplikasi Di Playstore Nah Demikian Sementara Kawan Ya Intinya Ini Berlaku Di Desa Masing Masing Uang Itu Dikelola Di Desa Konsumen Di Desa Masing Masing Pembagian Dibagi Di Desa Masing Masing Nah Untuk Lebih Jelasnya Itu Nanti Silahkan Yang Mau Mempelajari Ini Ke Mabes Peta Nanti Belajar Selama Kurang Lebih Tiga Hari Tiga Hari Dua Malam Bawa Makanan Masing Masing Atau Bawa Uang Masing Masing Untuk Biaya Kalian Karena Di Top Bawa Apa Silahkan Tunggu Saya Di Mabes Peta Belajar Ini Cara Menjalankan Sistem Ini Cara Mengkunci Rumus Cara Membuka Rumus Kemudian Cara Membuat Kasir Kemudian Konek Masuk Kesini Jadi Ada Nanti Teori Dan Ada Praktek Langsung Setelah Ilmunya Sudah Dapat Sistem Ini Kembali Ke Desanya Kembali Ke Desanya Praktekkan Praktekkan Kepada Siapa Kepada Diri Sendiri Dulu Kepada Orang Orang Yang Di Dalam Rumah Kita Dulu Kemudian Disampaikan Berita Ini Kepada Tetangga Intinya Sistem Ini Harus Dijelangkan Secara Transparan Amanah Ikhlas Jujur Dan Semua Ini Orang Boleh Tahu Semua Penabung Boleh Tahu Ini Kawannya Oke Sementara Itu Dulu Sahabatku Semoga Ini Ada Mampatnya Tolong Bantu Bagikan Video Ini Jangan lupa Subscribe Kawan Terima Kasih Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Dan Ini Lihat Saya Ada Tulisannya Dan Memang Saya Sengaja Tulis Disini Ini Saya Tulis Disini Saya Ada Tulisan Kemiskinan Akan Melahirkan Kriminalisme Maka Berlaku Adilah Ketidak Adilan Akan Melahirkan Terorisme Maka Berlaku Adilah Radikalisme Bisa Muncul Karena Adanya Keinginan Untuk Lepas Dari Tekanan Yang Menyiksa Seperti Saat Bangsa Indonesia Ingin Lepas Dari Penjajahan Kolonial Belanda Di Masa Lalu Itu Pesan Saya Kawan Dan Saya Ucapkan Terima kasih Yang Sudah Menonton Ini Semoga Ini Ada Mampatnya Buat Sahabatku Semuanya Silahkan Yang Mau Belajar Kawan Terima kasih Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.